Satu bulan pelaksanaan program pemutihan atau pembebasan pokok tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Lempung menghasilkan pendapatan asli daerah sebesar 30,4 miliar rupiah. Jumlah ini akan terus bertambah karena program ini berlangsung hingga September mendatang. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor telah berlangsung selama satu bulan. Dari hasil program ini sudah terkumpul sebesar 30,4 miliar rupiah pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lempung, ADR Lansia, dirinya menjelaskan total pemutihan mulai 1 hingga 30 April 2021 terkumpul sebesar 30,4 miliar rupiah. Untuk total kendaraan roda 2 ada 26.717 unit, roda 4 ada 12.290 unit. Program pemutihan tersebut berlangsung mulai 1 April 2021 sampai 30 September 2021. Menurut ADR sebanyak 30,4 miliar itu daerah dengan pendapatan terbesar ada di Bandar Lampung 12,4 miliar, di Susu Lampung Tengah 2,8 miliar dan Pesawaran 2,7 miliar. Sementara untuk memaksimalkan pelayanan pihaknya juga menambah kuota. Awalnya setiap hari ada 150 orang atau 50 orang setiap sesi, namun karena entusias masyarakat banyak, maka kuota saat ini setiap hari ada 225 orang atau 75 orang setiap sesi. Ada pun tiga sesi waktu tersebut yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 10.00 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. ADR mengaku pendapatan 30 miliar sebulan ini sebenarnya belum mencapai target yang ditetapkan. Setidaknya per bulan targetnya mencapai 40 miliar rupiah. Oleh sebab itu pihaknya akan memaksimalkan pelayanan yaitu mengoptimalkan samsat mal, samsat keliling, serta pelayanan di desa-desa melalui BUMDES yang menjadi agen Bank Lampung. Tanggal 30 April kemarin itu sudah ada 39.007 kendaraan, yang R2-nya itu ada 26.717, yang R4-nya itu ada 12.290. nilainya yang sudah masuk ke BAD sampai dengan tanggal 30 April kemarin itu Rp30.483.000. Jadi memang selama satu bulan pelaksanaan kemutihan ini, di awal-awal memang masih ada terkendala, ya masyarakat yang kesulitan mengakses gitu ya, tapi dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan, untuk pelayanan petugas libur di hari-hari besar atau tanggal merah, selebihnya operasional pelayanan masih dibuka untuk lebaran libur di 12, 13, dan 14 Mei 2021, sementara 15 Mei 2021 telah dibuka kembali. Dari Kota Baru Lampung, Galib Rihantoro, Metro TV Lampung.